Ya baik untuk jadwal final Al-England dan Orland Master juga sudah mimin rekap selengkapnya ya Untuk pertandingan Al-England dan Orland Master sekebetulan dipertandingkan sama di waktu Indonesia bagian Barat ya Walaupun di waktu setempat berbeda satu jam kurang lebih ya Tapi di Indonesia sama-sama jam 5 untuk diselenggarakan di dua turnamen sekaligus ini ya Di jam 5 waktu Indonesia bagian Barat ya Partai paling awal Al-England ada Korea versus Jepang Akademioguchi selanjutnya ya di sekitar 1 jam lebih 15 menit Kita anggap aja 1 match itu 1 jam Lalu ada tambah ceremony juara 15 menit gitu ya kurang lebih lah ya Walaupun kadang nanti bisa lebih 1 jam setengah karena mungkin pertarungan bisa sampai rubber game gitu ya Indonesia baru akan diprediksi sekitaran setengah 8 baru akan bertanding ya Indonesia sama Indonesia di Al-England Jonathan Christie atau Anthony Ginting yang merebut gelar Dan mungkin seremoninya akan diselenggarakan setengah sembilanan lah ya Baru akan bertanding kemudian partai keempat Jeng Siwe Wang Yakyong yang menang sebelumnya Akan berharap dengan Yuta Watanabe Arisa Egasino di Ganda Ciampuran Untuk memerebutkan gelar Ganda Ciampuran di Al-England kali ini Akan diselenggarakan kurang lebih jam 24.05 atau jam 9 Lalu terakhir Indonesia ada Fajarian yang berharap dengan Al-England Yang sedang on fire ya semoga nanti Fajarian bisa mencinakan wakil Malaysia ini Untuk merebut gelar Indonesia menjadi dua wakil yang merebut gelar ya Pertandingan besok akan menjadi seremoni yang bagus ya Buat Indonesia Al-England ternyata Al-Indonesia gitu Iya sementara di Orlean Masters Indonesia langsung akan bertanding di Ganda Ciampuran lewat rival di Mentari jam 5 tentunya Akan berharap dengan wakil China, Sheng Sing dan Zhang Chi Lalu partai selanjutnya ada Jepang versus Jepang Al-Jepang final di sektor Tunggal Putri dan Tunggal Putranya juga Baru Ganda Putri di sekitaran 24.05 juga ya Walaupun partai ini gak sebergengsi Al-England Tapi kita anggap sama aja ya jamnya ya Malaysia Rahel akan bertanding di partai keempat berharap dengan wakil Jepang Lalu Sahabar Reja partai puncaknya akan berharap dengan wakil dari Malaysia juga Sama seperti di Al-England ya Indonesia versus Malaysia Sahabar Reja berharap dengan Chong Hoi Jan, Chong Hon Jan dan Haikal Muhammad ya Ya untuk rekor head to headnya di Al-England Di partai pertama head to headnya 9 kali bertemu ya Unggul Korea Baik Hana dan Lee Sohe dengan 7-2 Partai selanjutnya Carolina Marin Untuk rekor head to headnya 17 kali pertemuan Unggul tipis Carolina Marin Lalu di Indonesia Indonesia maksudnya Indonesia Antoni Ginting versus Jonathan Christie Ternyata dalam pertandingan resmi Ginting yang unggul ya 6-3 Lalu di partai keempat Yuta Watanabe Arisa Egasino Berharap dengan Jeng Siwe Wang Yakyong Selalu unggul Jeng Siwe Wang Yakyong ya Dengan 13-5 tidak perlu dilawannya siapa Wakil Jina ini selalu mendominasi ya Lalu di partai terakhir Fajarian Rekor head to headnya 7 kali pertemuan Kalah tipis kita ya Dengan 34 Ya itu untuk Al-England Kalau kita intip di All-Line Masters Head to head rivali mentari berhadapan dengan Jina Adalah kosong-kosong jelas ya Karena ini level yang kurang bergesin Dan jarang selalu diikuti Berpapasan dengan pemain sama gitu ya Dan ini adalah kali perdana buat rivali mentari Dan wakil Jina ini bertemu Jadi tulisannya 0-0 Begitu juga dengan Jepang ini Ternyata Jepang sudah saling berpapasan Di beberapa pertandingan sebelumnya Dan selalu bertanding pula di level bawah Level 300 ini mereka bertemu kembali di Jepang Al-Jepang di All-Line Masters 2-0 untuk keunggulan Tomoka Miyajaki Sektor Tunggal Putra Juga seperti itu ya Empat kali pertemuan mereka ternyata sudah Sering kali mereka bermain di level-level Berjumpa seperti ini ya Dan 3-1 untuk keunggulan Yushita Naka Lalu Indonesia lewat Malaysia Rahel Akan berhadapan dengan Jepang Belum pernah berpapasan ya Jadi tulisannya juga 0-0 Dan terakhir Sabareja berhadapan dengan Pemain muda Malaysia Chung Haikal Rekor pertemuannya Belum pernah bertemu juga ya Di pertandingan resmi Jadi banyak yang belum pernah bertemu ya Hanya sama Jepang saja yang punya rekor pertemuan Baik sepertinya itu saja ya Buat kita ya untuk mengintip beberapa Pemain Indonesia yang bertanding di dua turnamen sekaligus Semoga ini menjadi hiburan Buat kita semua terlepas dari hasilnya Apapun tapi ya paling tidak Jangan cuma al Indonesia final ini saja Yang merebut gelar ya Harapannya Pak Jarian juga bisa merebut gelar Dan di Oral Masters Tiga-tiganya bisa merebut gelar Bersaing dengan Jepang Siapakah yang memuncaki Menjadi juara grup ya Eh juara umum maksudnya Untuk dua turnamen sekaligus ini Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah menyimak Kita jumpa lagi di live nanti sore Semoga kita tetap sehat selalu ya Rejekinya lancar dan lancar-lancar lah Setiap aktivitas yang kita laksanakan di hari ini dan di weekend Dan Mimin juga ucapkan selamat weekend Selamat liburan dan selamat Berpuasa bagi Kita yang Ngikuti ibadah puasa tentunya Dan terima kasih banyak buat semuanya Kita jumpa lagi Sampai jumpa Salam Benminton Salam olahraga